Pemirsa kasus pencurian uang sebesar setengah miliar di dalam mobil terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku nekat mencuri uang tersebut di tengah keramaian mobil korban yang mengantri pengisian BBM. Uang yang dicuri untuk gaji karyawan perusahaan sawit. Kejadian pencurian uang ini berawal dari korban yang mengendarai mini bus sedang mengantri BBM di SPBU. Sopir korban kemudian turun dari mobil untuk melihat pengisian BBM. Namun mobil korban diisi tiba-tiba datang dua orang pelaku menggunakan sepeda motor. Salah satunya turun dan langsung membuka pintu tengah mobil untuk mengambil uang yang ada di tas. Tak lama kemudian penumpang mobil yang ada di dalam mobil langsung keluar dan mengejar pelaku saat mengetahui uangnya dicuri. Korban langsung melaporkan kejadian itu ke polisi dan atas tindakan pencurian tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar lebih dari 591 juta rupiah. Uang itu rencananya untuk membayar uang gaji karyawan perusahaan sawit. Aksi pencurian tersebut tergolong nekat pasalnya dilakukan di tengah keramaian. Diduga pelaku pencurian sudah mengikuti sejak korban membawa uang ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!